Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Kritikan yang disampaikan Pak Edi Mulyadi Kepada Pak Prabowo Subianto Yang akhirnya berujung laporan Jadi Pak Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi Tetapi kalau saya melihat teman-teman Apa yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi Itu adalah bentuk kritikan kepada penguasa Kepada pejabat Yang kemarin Pak Edi Mulyadi Menganalogikan Pak Prabowo sebagai harimau mengeong Karena kalau kita lihat teman-teman Beberapa waktu yang lalu Di beberapa kampanye Sebelum Pilpres 2019 kemarin Pak Prabowo itu mengatakan Indonesia harus menjadi macan Asia Indonesia harus menjadi macan Asia Artinya itu sebuah analogi teman-teman Bahwa Indonesia harus kuat Bukan Indonesia itu seperti macan Tetapi itu sebuah analogi Sebuah apa ya Sebuah logika Sebuah logika Sebuah analogi Sebuah perumpamaan Sebuah istilah Bukan berarti Indonesia macan Tetapi bagaimana melihat kita Teman-teman bahwa Indonesia itu harus menjadi Negara yang kuat Negara yang super power Itu semangat Pak Prabowo dulu teman-teman Sebelum menjadi menahan Nah sekarang Pak Edi Mulyadi mengkritik Pak Prabowo Tetapi yang melaporkan bukan Pak Prabowo Nah kalau yang tersinggung Pak Prabowo Harusnya Pak Prabowo yang melaporkan Tetapi ini orang lain yang melaporkan Nah ini menurut saya adalah sesuatu yang kurang pas Kalau orang itu tersinggung Maka orang yang tersinggung itu harusnya yang melaporkan Bukan orang lain yang melaporkan Tetapi inilah faktanya teman-teman Bahwa Pak Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi Terkait ucapannya Mengkritik Pak Prabowo Subianto Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari populis teman-teman Lama bungkam setelah dikata-kata ini Edi Mulyadi Prabowo akhirnya beri respon Omongannya singkat, padat, dan jelas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Akhirnya angkat bicara Setelah dirinya dikritik Dengan kata-kata kasar oleh Ex-Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS Edi Mulyadi Nah ini ada kalimat Kader PKS teman-teman Tetapi kalau kita melihat kemarin Ada pengurus PKS yang mengatakan Bahwa Pak Edi Mulyadi bukan kader PKS Jadi tidak ada urusan dengan PKS Tetapi kalau kita lihat jejak digital teman-teman Bahwa Pak Edi itu dulu Pernah menjadi caleg dari PKS di Jakarta Tetapi kalau sekarang kita tidak tahu Apakah Pak Edi masih menjadi karir PKS atau tidak Tetapi yang kita pahami Bahwa Pak Edi Mulyadi ini adalah Seorang wartawan FNN Forum News Network Dia bekerja di sana Dan pernah ini membahas terkait Tewasnya Laskar FBI Itu kalau kita melihat Pak Edi Mulyadi Dan Pak Edi Mulyadi ini sering memang Mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Karena mengkritik itu bagian dari ekspresi masyarakat Sebagai warga negara Dan itu harusnya dilindungi oleh undang-undang Kehebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat Itu dijamin undang-undang Itu kalau kita bicara tentang kontek hukum teman-teman Bahwa menyampaikan pendapat itu dijamin undang-undang Apakah mengkritik itu juga bagian pendapat? Apakah mengkritik itu bisa dipolisikan? Bisa dilaporkan ke polisi? Apalagi bisa dipenjara? Nah, kalau saya melihat apa yang disampaikan Pak Edi Mulyadi Adalah kritik kepada Pak Prabowo Subianto Meskipun sudah mau menanggapi Edi Namun ketemu Partai Gerindra itu Tidak mau banyak-banyak berbicara Dia hanya mengatakan pernyataan Edi yang tak sopan itu Kini sudah ditangani biaknya Prabowo enggan menjelaskan secara terperinci Maksud pernyataan tersebut Namun sebagaimana diketahui bersama Edi Mulyadi telah dipolisikan ke Polda Sulawesi Utara Atas dugaan penghinaan terhadap Prabowo oleh DPD Partai Gerindra Sulut Sudah ada yang mengurusi kasus Edi Mulyadi Ujar Prabowo Subianto Rabu 26 Januari 2022 Diberitakan sebelumnya Edi Mulyadi marah besar kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Terkait pemindahan Ibu Kota Negara IKN Dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Jurnalis senior itu marah lantaran Pemindahan Ibu Kota Negara itu disebutnya Macam kedaulatan bangsa Tetapi Prabowo sebut hanya diam saja Terhadap proyek ambisius Presiden Jokowi itu Edi mengatakan seharusnya Prabowo bisa mencegah Jokowi Karena hal itu sangat berbahaya Masa gini saja gak ngerti sih Masa Menteri Pertahanan kayak gini saja gak ngerti Jenderal bintang 3 macan yang jadi kayak mengeong Gak ngerti begini saja Ini soal kedaulatan negara bos Gila Gebleknya kelewatan Kata Edi Dalam video yang diunggah akun Youtube 1 Indonesia News Network Sebagaimana dilihat Jumat 21 Januari 2022 Nah disini ada kalimat Macan yang jadi kayak mengeong Biasanya kalau mengeong itu adalah Kucing teman-teman Tapi kalau macan itu Mengaung Mengaung itu macan Tetapi kalau mengeong-ngeong itu adalah kucing Jadi ini sebuah analogi teman-teman Sebuah peribahasa atau sebuah istilah Menempatkan Pak Prabowo sebagai sosok yang kuat Yang tegar Karena macan itu adalah perkasa Macan itu kuat, perkasa dan sebagainya Ini Dianalogikan oleh Pak Edi Mulyadi Sebagai macan Karena dulu memang Pak Prabowo sering mengatakan Indonesia harus menjadi macan Asia Apakah salah Logika yang disampaikan Pak Prabowo Kalau menyebut Indonesia harus menjadi macan Asia Ini sebuah istilah Sebuah perumpamaan Sebagaimana Pak Edi Mulyadi mengatakan Pak Prabowo sebagai Macan Yang mengeong Apakah ini juga salah Ini kan sama-sama perumpamaan Sama-sama istilah saja Jadi kalau saya melihat ini sebuah kritik saja Teman-teman kepada Pak Prabowo Tapi masalahnya yang melaporkan kok bukan Pak Prabowo Tetapi orang lain Menurut Edi Salah satu hal yang mengancam Kedaulatan bangsa Dalam proyek Pemindahan Ibu Kota Negara Itu adalah Ketelibatan pengembang dari China Kata dia Para pengembang itu bakal dipercayakan Membangun semua infrastruktur di IKN Mulai dari gedung pemerintahan Hingga perumahan Tidak hanya itu IKN lanjut Edi juga Nantinya Bakal diuni oleh Mayoritas masyarakat China Tidak mungkin Pengembang-pengembang Indonesia itu Jadi yang Ngebangun adalah Pengembang-pengembang asing Dari China Mereka tidak masalah rugi Karena pasti ada penduduk yang kirim ke sana Siapa? Warga RRC tinggal di sana Ujarnya Itu teman-teman Statement-statement yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi Terkait pembangunan IKN Katanya Nanti pengembangnya banyak dari orang China Dan yang diuntungkan tentu orang yang Melakukan pengembangan Menjadi pengembang itu akan untung Kalau membangun IKN Yang pengembangnya dari China Nah seharusnya menurut saya Yang melaporkan itu Pak Prabowo sendiri Kalau itu memang menyinggung Pak Prabowo Subianto Yang dianggap hari mau mengeok Tetapi yang melaporkan adalah Anak buah Pak Prabowo Subianto Sekali lagi teman-teman ini kritik Kritik kepada penguasa Yang pada akhirnya berujung kepada laporan kepolisian Jadi nanti akan banyak orang yang Tidak berani mengkritik pemerintah Mengkritik penguasa Kalau pada akhirnya Orang yang mengkritik itu dilaporkan Ini yang menjadi sesuatu yang aneh menurut saya Nah kalau kita bandingkan di pemerintahnya Pak SBY Pak SBY dulu juga lebih parah teman-teman Dikritik abis-abisan Bahkan ada kerbau yang ditulisi Buya Ini kritikan yang luar biasa kepada Pak SBY Tapi Pak SBY tidak lapor-melapor Terkait kritikan orang-orang itu Dan dianggap itu adalah kritikan yang Biasa-biasa saja Itu teman-teman yang bisa kita bahas Terkait kritikan yang disampaikan oleh Pak Edy Mulyadi kepada Pak Prabu SBYanto Yang akhirnya berujung kepada laporan Pak Edy Mulyadi Dan kasusnya itu Dari Polda Kalimantan Polda Sulut Ini diambil alih ke Mahbos Polri Kenapa Pak Edy Mulyadi tinggalnya di Jakarta Karena itu penangannya di Jakarta Pertanyaan kita apakah nanti Pak Edy Mulyadi akan sama nasibnya Seperti yang lain Seperti Federno Tahan Atau Habibahar bin Smith Yang harus dipenjara terkait Ucapan yang disampaikan oleh Pak Edy Mulyadi Karena sekali lagi menurut saya Itu adalah kritikan yang disampaikan Kepada Pak Prabu SBYanto Dan kritikan itu harusnya Disikapi dengan bijak Yang kedua menurut saya adalah Seharusnya kalau itu menyikung Pak Prabu Yang melaporkan Pak Prabu sendiri Dan kalau kita bisa tarik ke belakang teman-teman Bahwa Pak Edy itu Dulu pendukung PKS Karena beliau menjadi calak PKS PKS itu mendukung Pak Prabu Menjadi calon presiden di 2019 Berarti logikanya Pak Edy Mulyadi ini pendukung Pak Prabu SBYanto Masa pendukung Pak Prabu SBYanto Ini dilaporkan oleh Pihak pendukung Pak Prabu juga Ini kan sesuatu yang Ya tidak wajar menurut saya Tetapi yaitulah namanya Orang teman-teman Bisa melaporkan Yang dianggap menyinggung Dan semua tergantung kepada Pihak kepolisian Apakah ada unsur Terkait penghinaan atau tidak Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh